Alhamdulillah Pertama dari segi istilah Bagaimana istilah Qadar dan Qadar Itu Menjadi istilah yang Tidak digunakan Di dalam nafas Istilah Qadar dan Qadar Itu muncul dari Pembahasan para filsuf Yunani Yang diadopsi oleh Mutakalim Ini yang harus kita pahami Nah karena itu ada dua istilah Tadi saya sudah sebut Yang pertama adalah Al-Qadar Satu Jadi Qadar dan Qadar Sebagai Tarkib Atfi Atof Kemudian yang kedua adalah Al-Qadar, kata Qadar Itu sendiri Dimana Al-Qadar Di dalam kontak Qadar dan Qadar Itu berbeda dengan Al-Qadar Dalam kontak yang kedua Berbeda Nah Karena istilah Dan mafhum dari Qadar dan Qadar itu Tidak dijelaskan Di dalam Nas Karena ini adalah merupakan Pembahasan yang dibahas oleh Para filsuf Maka Bagaimana Kemudian kita Memahami Serta Membahas Ya Dan memahami Masalah Qadar dan Qadar ini Ini poinnya Nah karena itu Pertama Harus kita Kaji Apa sih Yang sesungguhnya Menjadi Pembahasan Para filsuf Dan Alikalam Terkait dengan Masalah Qadar dan Qadar ini Ternyata Perdebatan mereka Tentang Qadar dan Qadar itu Satu Mereka Memperdebatkan Tentang Perbuatan Allah Dan Konsekuensi Perbuatan Allah Pada manusia Pada perbuatan manusia Itulah yang kemudian Memunculkan Pembahasan Tentang Ya Mujbar Dan Mukhayar Mujbar itu artinya Dipaksa Mukhayar itu artinya Diberi Lihan Atau bebas Nah itu Yang menjadi pembahasan Jadi pembahasan Tentang Perbuatan Manusia Itu Bebas Dan perbuatan Manusia Itu Dipaksa Itu sebenarnya Yang menjadi inti Dari pembahasan Qadar dan Qadar Hanya saja Karena pembahasan Ini Basisnya Dibangun Dengan Pembahasan Filsuf Yang Lahir dari Dua madhat Atau aliran Apakah itu Epicurean Atau Kastosis Tadi Atau Abikuryan Abikuryun Atau Akademiyun Tadi itu Nah Pada saat yang sama Perlu kita Cermati Pembahasan Tentang Apakah Perbuatan Manusia itu Mujbar Atau Mukhayar Tadi Dibahas Juga Perbuatan Allah Yang Notabene Perbuatan Allah itu Tidak Bisa Dibahas Dengan Menggunakan Akal Nah Karena itu Akhirnya Mula Pembahasannya itu Ya Mula Tau Mula Ya Jadi Tidak Selesai Tidak ada Celundrumnya Seperti Lingkaran Setan Makanya Coba Perhatikan Di dalam Kitab-kitab Ruat Tentang Kotor Jadi Misalnya Begini Ya Membahas Tentang Keadilan Allah Loh Ngapain Bahas Tentang Keadilan Allah Ya Kan Nah Jadi Pembahasan Pembahasan Tentang Keadilan Allah Ya Terkait Dengan Orang Kafir Atau Orang Mu'min Dan Sebagainya Tadi Itu Dampak Saja Dari Pembahasan Tentang Kotor Dan Kotor Yang Ruat Tadi Kenapa Bisa Seperti Itu Satu Pangkalnya Itu Karena Batasan Akal Di kalangan Filsuf Yunani Maupun Alikalam Itu Sama-sama Tidak Jelas Atau Belum Ditemukan Anda Perlu Bukti Ini Bukan Klaimnya Saya Taki Kita Sudah Melakukan Riset Anda Buka Kitab Al-Mubayan Yang Ditulis Oleh Saifuddin Al-Amidi Disitu Ada Pembahasan Tentang Akal Menurut Para Filsuf Dan Ali Kalam Jadi Tidak Ada Satu pun Dari Pembahasan Tentang Akal Itu Yang Betul Deskriptif Jelas Dan Bisa Dijadikan Sebagai Patokan Ya Kalau Definisi Itu Kan Cirinya Menurut Imam Al-Ghazali Di dalam Kitab Al-Mustaswa Itu harus Bahasa ringkasnya Jamek Dan Manik Jamek Itu artinya Menyeluruh Manik Itu artinya Bisa Mengeliminir Hal-hal Yang Tidak Menjadi Bagian Dari Yang Didefinisikan Tadi Nyatanya Sampai Hari ini Atau Sampai Setaki Menulis Kitab Baik Itu Tentang Nidum Islam Kemudian Saksia Yang Pertama Sampai Kitab Tafkir Yang Beli Sebutkan Disitu Ulama-ulama Dahulu Baik Muslim Belum Berhasil Merumuskan Definisi Tentang Akal Itu Faktual Bukan Klaim Ini Faktual Bukan Klaim Jadi Kalau Ada Orang Yang Tidak Terima Sombong Sekali Setaki Maka Anda Bisa Saya Beri Rekomendasi Tunjukkan Kitab Al-Mubayan Karyanya Saifudan Al-Amidi Imam Al-Amidi Yang Nulis Kitab Al-Ihkam Fusul Al-Ahkam Bandingkan Kumpulan Definisi Definisi Tentang Akal Disitu Dengan Definisi Setaki Tentang Akal Termasuk Coba Bandingkan Definisi Akal Yang Ditulis Al-Ghazali Di dalam Kitab Al-Mustasfah Filosul Dengan Apa yang ditulis Selesetaki Jadi Al-Ghazali Menggambarkan Akal Itu Adalah Mir'ad Al-Aklukal Mir'ad Akal Itu Seperti Cermin Ya Nah Saya tidak tahu Apakah Kalmak Membaca Kitab Al-Mustasfah Atau Tidak Ya Karena Kalmak Kemudian Menyimpulkan Akal Itu Adalah Refleksi Refleksi Itu kan Cermin Ya kan Refleksi Fakta Kedalam Otak Otak Kedalam Fakta Kan Begitu Kalmak Nah Itu Persis Atau Hampir Mirip Bahasa Lainnya Seperti Definisi Al-Ghazali Di dalam Al-Mustasfah Al-Aklukal Mir'ad Akal Itu Seperti Cermin Cermin Itu apa Merefleksi Mantul Ya kan Nah Kesimpulan Al-Ghazali Maupun Kesimpulan Kalmak Ini Dikritik Oleh Setaki Juga Di dalam Kitab Tafkir Ketika Membahas Tentang Akal Yang Terjadi Pada Otak Itu Bukan Refleksi Yang Terjadi Pada Otak Itu Adalah Refraksi Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Ada Istilah In Ekas In Ekas Itu Adalah Refleksi In Ekas Itu Mantul Kalau Refraksi Itu Kalau Anda Belajar Teori Fisika Ada Yang Belajar Fisika Ya Ustaz Ini Jurusan Apa Saya Sebenarnya Baik Jadi Anda Bisa Bandingkan Kaca Cermin Dengan Kaca Apa Namanya Kaca Cermin Dengan Kaca Polos Bisa Bandingkan Kaca Cermin Mantul Itu Namanya Refleksi Kaca Polos Tidak Mantul Tembus Itu Refraksi Faham Ya Akal Itu Kata Setaki Akal Dalam Kontak Ini Itu Tidak Mengalami Atau Dia Melakukan Refleksi Nah Kalau Menyimpulkan Ini Refleksi Imam Al-Ghazali Menyimpulkan Refleksi Karena Faktanya Orang Itu Setelah Mikir Itu Mantul Kesimpulannya Keluar Kesimpulannya Nah Itu Kata Mereka Ini Mantul Ini Refleksi Atau Kalmirat Tadi Nah Setaki Menjelaskan Faktanya Otak Manusia Itu Tidak Bisa Melakukan Seperti Cermin Tadi Jadi Yang Ditangkap Oleh indera Manusia Seperti Mata Telinga Atau Perabaan Itu Adalah Memori Fakta Itu Ditangkap Misalnya Hidung Menangkap Aroma Mata Menangkap Objek Dalam Bentuk Gambar Telinga Menangkap Dalam Itu Ditangkap Dimasukkan Kemana Dimasukkan Kedalam Otak Otak Pertanyaannya Ketika Mengeluarkan Kesimpulan Apakah itu Memantulkan Tidak Kenapa Karena Apa Yang Ditangkap Oleh indera Tadi Diserap Oleh otak Disimpan Oleh otak Kalau Mantul Langsung Tidak Disimpan Ini tidak Jadi Sedaki Menjelaskan Itu bukan Refleksi Tapi Refraksi Dalam bahasa Arabnya Disebut dengan Inkisar Bukan Inikas Inkisar Inkisar Itu Refraksi Inikas Itu refleksi Ini Kesalahan Kalmak Termasuk Kesalahan Imam Al-Ghazali Dalam kita Al-Mustas Di kritik Meskipun Saya takin Tidak menyebut Itu Imam Al-Ghazali Tapi Kurang lebih Nah Itu kesimpulannya Nah Ini adalah Bukti Padahal Imam Al-Ghazali Dalam sejarah Muta Kalamin Itu termasuk Nafid Ilmil Kalam Ulama Yang Menjadikan Ilmu Kalam Menjadi Landing Landing Nafid Jadi Karena pengaruhnya Dan sebagainya Ini membuat Ilmu Kalam Itu Akhirnya Punya Pijakan Yang Kuat Karena Tokoh-tokohnya Tadi Jelas Nah Ini Awalnya Itu Karena Basis Pembahasan Tentang Akal Tadi Itu Tidak Jelas Maka Kemudian Ketika Pembahasan Tentang Akal Ini Tidak Jelas Akhirnya Kemana-mana Objek Yang Seharusnya Tidak Bisa Dibahas Akal Dibahas Nah Contohnya Tadi Pembahasan Tentang Pembahasan Kodok Dan Kodar Yang Disitu Membahas Tentang Masalah Mujber Dan Mukhayar Kalau Mujber Dan Mukhayar Itu Pada Kontek Perbuatan Manusia It's Oke Ya Tapi Ketika Bicara Tentang Mujber Dan Mukhayar Sudah Apa Namanya Membahas Tentang Af'alnya Allah Bagaimana Caranya Kita Membuktikan Nah Jadi Maka Setaki Disini Kemudian Membuat Pemilahan Oke Karena Ini Tidak Dibahas Dalam Al-Quran Tidak Dibahas Dalam Nas Tapi Ini Adalah Membahas Fakta Maka Fakta Ini Harus Kita Bahas Dengan Menggunakan Dalil Apa Akli Dalil Akli Ini Maka Kemudian Pembahasan Kota Dan Kota Dibahas Dengan Dalil Akli Nah Kalau Ini Harus Dibahas Dengan Dalil Akli Lalu Bagaimana Caranya Menempatkan Pembahasan Kota Dan Kota Tadi Maka Harus Diletakkan Pada Objek Yang Bisa Di Indra Apa Objek Yang Bisa Di Indra Perbuatan Manusia Atau Perbuatan Allah Perbuatan Manusia Jadi Perbuatan Manusia Yang Harus Dibahas Perbuatannya Allah Harus Dibahas Nah Itu Caranya Maka Dipilah Dulu Ini Ini Gak Boleh Dibahas Ini Sampai Disitu Oke Nah Lalu Bagaimana Setelah Kita Menemukan Ini Perbuatan Manusia Menjadi Objek Oke Sekarang Perbuatan Manusia Menjadi Objek Kita Bagi Lagi Ada Tidak Perbuatan Manusia Yang Dipaksa Dan Perbuatan Manusia Yang Tidak Dipaksa Ada Maka Kemudian Beli Bagi Menjadi Dua Daerah Daerah Taini Ada Dua Lingkaran Ya kan Ada Lingkaran Daerah Tusay Tidru Alal Insan Daerah Yang Menguasai Manusia Dan Yang Kedua Adalah Daerah Yusay Tidru Alay Hal Insan Daerah Atau Lingkaran Yang Dikuasai Oleh Nah Yang Pertama Yang Daerah Yang Menguasai Manusia Tadi Dimana Manusia Tidak Bisa Memilih Manusia Dipaksa Baik Itu Perbuatan Yang Menimpa Dirinya Atau Perbuatan Dari Dirinya Yang Tidak Dia Bisa Kewasai Dua Itu Ya Min Hu Au Alehi Kan Begitu Dalam Bahas Saranya Min Itu Berarti Dari Dirinya Au Alehi Itu Menimpa Dirinya Itu Dua Kuasa Dia Di Luar Kontrol Dia Nah Inilah Wilayah Yang Kemudian Seperti Dengan Kodok Ya Kan Kodok Dari Mana Kita Tau Bahwa Ini Adalah Kodok Karena Dia Tidak Bisa Memilih Karena Dia Dipaksa Baik Itu Yang Menimpa Dirinya Maupun Yang Yang Menimpa Orang Lain Dari Dia Tadi Dan Dari Situ Kemudian Dipilah Lagi Faktanya Perbuatan Seperti Ini Nidamul Wujud Kenapa Disebut Nidamul Wujud Karena Semuanya Sama Kalau Jatuh Dari Atas Mesti Kebawah Ya Nah Misalnya Itu Nidamul Wujud Kalau Yang Tidak Nidamul Wujud Itu Yang Tidak Sesuai Dengan Anturan Ya Bisa Eksponensial Ya Bisa Insidental Artinya Tidak Semua Orang Akan Mengalami Seperti Itu Yang Tidak Nidamul Wujud Tapi Dua-duanya Itu Memang Ada Pada Lingkaran Tadi Jelas Dari Situ Maka Kita Bisa Memahami Inilah Wilayah Yang Disebut Dengan Al-Qabda Ya Ini Wilayah Yang disebut Dengan Qabda Baik Dan Buruknya Semuanya Dari Allah Dan Dalam hal Ini Manusia Tidak Akan Diminta Pertahun Jawaban Oleh Allah Subhanahu Termasuk Kita Laki Perempuan Ganteng Gak Ganteng Putih Hitam Ya kan Pendek Tinggi Itu bagian dari ini Ya Yang tidak bisa dipilih Kita dipaksa Mau gak Mau Makanya gak usah Protes Ya kan Ini Disini Gitu Nah Kemudian Lingkaran Yang kedua Tadi Lingkaran Yang dikuasai Manusia Karena Memang Tadi kan Pembahasan Kita Tentang Mutsbar Dan Mukhay Mukhay Yang Mutsbar Tadi Yang lingkaran Pertama Tadi Yang Mukhay Yang bisa Dipilih Itu Yang Dikuasai Manusia Ini Bukan Wilayah Qabda Karena Bisa Dikuasai Manusia Nah Gitu Ya Berarti Sudah Selesai Pembahasan Khoda Dalam konteks Khoda Dan Khodar Nah Tinggal Satu Yaitu Al-Khodar Kenapa Pembahasan Khodar Kok Tiba-tiba Membahas Tentang Khosyat Karena Ketika Manusia Membahas Tentang Khoda Baik Itu Yang Mutsbar Memuhayar Itu Membutuhkan Alat Ya kan Ada gak Antum Melakukan Perbuatan Tanpa Alat Antum Jalan Butuh Tanah Butuh Kaki Antum Makan Butuh Yang Dimakan Butuh Alat Antara Perbuatan Dengan Alat Sama Tidak Tidak Ya kan Ditanya Gitu Susah Ya kan Jadi Antara Perbuatan Dengan Alat Ini Dua Yang Berbeda Ya kan Nah Jadi Misalnya Begini Kita Kita Jatuh 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 Itu gak Bisa Kita Pilih Khoda Nimpa Orang Lain Ya kan Kita Jatuh Badan Kita Motor Motor Termasuk Badan Kita Yang Nimpa Tadi Atau Mungkin Apa Yang Kita Miliki Tadi Itu Adalah Alat Atau Perangkat Yang Menyertai Perbuatan Tadi Iya Iya Kan Nah Pertanyaannya Begini Jadi Mu'tazila Waktu itu Membahas Apakah Ya Ketika Orang itu Melempar Kena orang Lalu Sakit Sakit Itu Yang membuat Sakit Tadi Itu Allah Atau orang Tadi Padahal Kan Ini Sebenarnya Harus Melemparnya Itu Perbuatan Ya Kemudian Sakit Itu Dampak Dari Dua Satu Perbuatan Melempar Yang kedua Alat Yang Dipakai Melempar Iya Kan Jadi Kalau Orang Itu Dilempar Kalau Yang Yang Dihukumi Hanya Melemparnya Saja Tapi Kalau Yang Dilempar Tidak Dihukumi Padahal Faktanya Disita Ada Dua Ada Perbuatannya Dan Ada Alat Ini Tidak Pas Makanya Harus Dibahas Dua-duanya Maka Dibahas Alat Alat Tergantung Kalau Alat Yang Dipakai Itu Khasiat Jadi Sakit Itu Karena Alat Punya Khasiat Untuk Menimbulkan Rasa Sakit Karena Keras Coba Kalau Antung Dilempar Pakai Senyuman Sakit Di Mana Sakit Disini Jadi Makanya Antara Perbuatan Perbuatan Melempar Dengan Alat Itu harus Kita Pisahkan Jadi Perbuatannya Sendiri Kemudian Alat Alat Yang Dipakai Jadi Kalau Alat Yang Dipakai Tadi Itu Bukan Alat Yang Keras Maka Orang Yang Dilempar Itu Tidak Kesakitan Misalnya Kita Lempar Pakai Bantal Yang Empuk Misalnya Sakit 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 Tidak 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 Nah Jadi Maka Disini Nah Mu'tazila Itu Menggabungkan Antara Dua hal Tadi Perbuatan Dengan Alat Tadi Itu Digabung Jadi Satu Itu Menimbulkan Kerota Nah Maka Kemudian Mereka Membahas Sakit Tadi Itu Sebagai Tawalut Istilah Mereka Ya Sakit Itu Tawalut Tawalut Itu Dampak Artinya Sesuatu Yang Dilahirkan Sesuatu Yang Diakibatkan Maka Sakit Tadi Itu Dikatakan Sebagai Tawalut Istilahnya Ini Bahasa Mereka Mu'tazila Nah Setaki Tau Fakta Itu Maka Kemudian Beliau Tidak Menggunakan Islah Tawalut Alat Alat Nanti Menggunakan Islah Tawalut Alat Alat Dianggap Sama Dengan Mu'tazila Orang Yang Membahas Suka Membayangkan Seperti Mu'tazila Nah Karena Itu Beliau Jelaskan Jadi Ada Dua Hal Satu Perbuatannya Satu Adalah Bendanya Benda Itu Punya Hasiat Dan Hasiat Itu Yang Kemudian Menentukan Nah Karena Itu Pembahasan Teng Kodar Dalam Kontek Al-Qadar Tadi Kodar Disini Bicara Teng Hasiat Yang Melekat Pada Benda Yang Digunakan Manusia Untuk Melakukan Perbuat Iya Kan Nah Karena Itu Kesimpulannya Muncul Khosyatul Asya Khosyatul Asya Nah Gitu Ini Kodar Dalam Kontek Pembahasan Kodar Dalam Kodok Dan Kodar Tadi Faham Ya Nah Dari Situ Kemudian Akhirnya Dirumuskan Misalnya Contoh Orang Membakar Membakarnya Itu Bisa Dipilih Iya Kan Lalu Api Yang Punya Hasiat Membakar Itu Bisa Dipilih Tidak Tidak Karena Api Itu Hasiatnya Membakar Air Khasiatnya Ya Membasai Itu khasiat Itu Allah yang memberi Gitu Nah Bahwa Kemudian Disitu Ketika Membakar Atau ketika Terbakar Tadi Ya Misalnya Ini gedung Terbakar Terbakar Bukan karena Dibakar Tapi karena Mungkin ada Konsleting Berarti Ini bicara Soal Kodok Ya Satu Karena Ada Perbuatan Yang Menimpa Kita Yang Kedua Bicara Tentang Kodar Tentang Hasiat Membakarnya Tadi Nah Dalam Konteks Seperti Itu Khairihima Wasyarihima Minal Law Baiknya Menurut Persepsi Kita Atau Buruknya Menurut Persepsi Kita Itu Semuanya Dari Allah Itulah Pembahasan Tentang Kodok Dan Kodar Jelas Nah Itu Dari Situ Awalnya Jadi Kenapa Muncul Dairah Dua Lingkaran Tadi Kenapa Muncul Pembahasan Khosnya Tadi Itu Dari Situ Faham Ya Duduk Perkaranya Jadi Tidak Ujuk Ujuk Moro Mbahas Langsung Kita Membahas Tentang Kodok Dan Kodar Maka Kita Membahas Dua Lingkaran Ya Lingkaran Tiba Tiba-tiba Mbahas Lingkaran Ini Apa Bunga Jadi Bagaimana Nyambungkan Dengan Perdebatan Alusuna Macem-macem Tadi Tidak Nyambung Ya Kan Nah Ini Gitu Jadi Makanya Setakini Memberikan Solusi Solusinya Tadi Turut-turut Tanya Ya Nah Kemudian Setelah Selesai Pembahasan Kodok Dan Kodar Pembahasan Kodar Berikutnya Itu Lebih Spesifik Masalahnya Terkait Dengan Ilmunya Allah Nah Inilah Yang Dibahas Kenapa Pembahasan Kodari Yang kedua Ini Tentang Ilmunya Allah Karena Itulah Yang dimaksud Dalam Hadis Bukhari Tentang Tentang Ilmunya Allah Apa Maksudnya Apa Yang Telah Sedang Dan Akan Ya Menimpa Kita Badan Buruknya Itu Semuanya Ya Allah Sudah Ketahui Itu Semuanya Allah Sudah Ketahui Allah Maksudnya Ya Jadi Pembahasan Al-Qadar Dalam konteks Hadis Dari Khairi Wa Syari Min Allah Itu Berbeda Dengan Konteks Al-Qadar Wala Kha Beda Faham Ini Jadi Begitu Baru Kemudian Kalau Antung Sudah Paham Itu Apa Yang Menjadi Pembahasan Di Kalangan Al-Sunnah Di Kalangan Mu'tazila Jabariah Tadi Itu Sebenarnya Adalah Apa Yang Menjadi Istilahnya Perdebatan Di Kalangan Mereka Wacana Di Kalangan Mereka Kesimpulan Pembahasan Setaki Itu Adalah Merupakan Merupakan Rumusan Baru Yang Beliau Rumuskan Dan Keluar Dari Pembahasan Yang Dibahas Oleh Ahli Kalam Tadi Baik Itu Ash'ari Maupun Maturidi Maupun Mu'taziri Maka Kemudian Kalau Ada Yang Bertanya Pendapat Setaki Ini Ada Ulama Sebelumnya Yang Mengatakan Seperti Itu Ya Tentu Tidak Ada Apalagi Kalau Merujuk Pembahasan Ilmu Kalam Karena Mereka Sudah Mengalami Dikutumi Dikutumi Tadi Tetapi Bahwa Ini Adalah Rumusan Yang Berhasil Mendudukkan Jadi Rumusan Setaki Berhasil Mendudukkan Pembahasan Pembahasan Ulama Sebelumnya Tadi Sehingga Umat Hari Ini Meyakini Kodak Dan Kodar Dengan Keyakinan Yang Bulat Dengan Keyakinan Yang Kuat Berbeda Dengan Apa Yang Ditempo Oleh Alih Kalam Di Masa Lalu Mereka Meyakini Kodak Dan Kodar Tapi Dengan Cara Yang Goyah Paham Jadi Anda Jangan Mau Dikatakan Lu Berarti Anda Menolak Siapa Justru Kita Itu Meyakini Kodak Dan Kodar Tapi Dalam Bentuk Yang Lebih Kokoh Kokoh Makanya Muncullah Pejuang Pejuang Yang Hebat Karena Kokohnya Pemahaman Kodak Dan Kodar Tadi Gak Gampang Stres Itu dampak Iman Pada Kodak Dan Kodar Jadi Dampak Dari Iman Pada Kodak Dan Kodar Itu Membuat Anda Memiliki Daya Tahan Yang Luar Biasa Itu Dampaknya Ya Oh Oh Iya Betul Enggak Gampang Stres Karena Stres Itu Itu Terjadi Karena Iman Orang Tadi Kodak Dan Kodar Yang Tidak Kokoh Coba Aja Kalau Ada Sebab Yang Stres Berarti Ada Masalah Dengan Kodak Dan Kodar Itu Kunci Itu Kunci Ya Itu Kunci Tapi Kalau Di luar Banyak Bahkan Ada Yang Stres Bahas Kodak Dan Kodar Sendiri Stres Harusnya Mengimani Kodak Dan Kodar Justru Menjadi Obat Seperti Kita Tidak Stres Ini Malah Mami Kodak Dan Kodar Stres Karena Saking Bingung Karena Banyak Gila Pusing Ini Ngomong Begini Dan Keliatannya Sama Sama Benernya Contoh Tadi Sifat Masyur Tadi Keliatannya Sama Sama Benernya Kalau Kita Tidak Punya Kerangka Tidak Punya Pijakan Pasti Kita Kena Ya Gitu Nah Tapi Karena Kita Punya Kerangka Kita Punya Pijakan Jadi Kokoh Ya Itu Pembahasan Kodak Dan Kodak Ya